Halo sobat bakuhantam yang kemarin habis colai Hari ini kita akan membahas lagi keturunan Mongol Genghis Khan yang sangat keringgeri sedap Namanya Ogini Khan adalah kagan kedua yang berarti Khan besar kedua dari kekaisaran Mongol Dia ini adalah anak alias putra ketiga dari Genghis Khan dan menggantikan ayahnya pada 1229 Selama pemerintahan sang anak Genghis Khan ini bangsa Mongol akhirnya menghancurkan dinasti Jin Dan memulai perang melawan dinasti Song di selatan Tak hanya itu pada periode pemerintahan Ogede pula bangsa Mongol melakukan invasi ke Korea Sementara itu untuk belahan bumi barat Mongol membentuk kontrol permanen atas Persia Setepa Rusia dan Eropa Timur juga takluk dan Eropa Barat hanya bisa selamat karena kematian sang Khan besar pada 1241 Karisma pribadi Ogede ini membantu menjaga kesatuan kekaisaran Mongol setelah kematian Genghis Khan Berkat stabilitas internal kekaisaran Ogede mampu memusatkan energinya pada musuh-musuh eksternalnya Memperluas kerajaan dan mengkonsolidasi penaklukan yang dilakukan oleh bapaknya Emang jalan siapa? Jalan bapak lu? Iya bapak gua kata Ogede kan? Iya salam Pada 1234 dinasti Jin akhirnya jatuh ke tangan bangsa Mongol setelah kampanye yang dimulai pada tahun 1211 Dengan China Utara yang jatuh di bawah kendali bangsa Mongol Ogede dapat mengalihkan perhatiannya ke dinasti Song di selatan Kampanye melawan Song pada 1235 dan hanya berakhir dengan kekalahan tragis dari para loyalis Song pada 1279 Beberapa dekade setelah kematian Ogede Nah invasinya ke Barat gimana? Nah invasinya ke Barat nih Ogede melanjutkan penaklukan Persia Mengirim jenderalnya Chomakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu Sementara itu pasukan Mongol di bawah komando batu Putra Jochi dikirim untuk berkampanye melawan pemerintah Rusia Pada 1240 Kiev dipencundangi oleh bangsa Mongol dan menandai berakhirnya perlawanan Rusia Bangsa Mongol melanjutkan perjalanan mereka ke Eropa dengan invasi ke Eropa Tengah Dan berniat menaklukkan seluruh benua sampai The Great Sea yaitu Samudera Atlantik Pada bulan Desember 1241 ketika orang-orang Mongol ini akan menyerang Eropa Barat Nah sayangnya waktu itu Pak Ogede ini harus amsyong alias meninggal saat sebuah pertandingan minum Ya salam gak tuh Ketika para komandannya yang berbaris menuju Wina mau menyerbu Wina ya kan mendengar berita ini Mereka sedih dan meninggalkan invasi itu dan segera kembali ke Kurultai di Mongolia Seandainya Bapak Khan Ogede ini tidak mati tiba-tiba saat minum-minum ya kan Bangsa Mongol ini mungkin akan berhasil menaklukkan seluruh Eropa Tapi bagaimanapun juga kekuasaan Mongol ini sudah mencapai jarak terjauhnya Bagaimana menurut kalian tentang kebengisan, keganasan dan kehebatan putra ketiga dari bapak kalian Bapak Jengki sekarang ini Silahkan baku hantam kalian di Warung Nasi Babi di Mongolia Silahkan baku hantam kalian 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 Terima kasih.